selamat menikmati 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 Kategori 2 Kategori 2 ini siapa? Ini ada THK 2 Kategori 3 Guru non-PNS di sekolah negeri yang mengajarnya Lebih dari 3 tahun Ini seperti yang sudah disampaikan Oleh Pak Alex Pak Alex di Kemenpan RB Tinggal diverifikasi Dan kita bedakan proses seleksinya Dengan rekrutmen baru Oke Kalimatnya begini, kita tidak bisa mencari ini Salahnya siapa Faktanya adalah mereka sudah mengajar Anak yang dididiknya lulus, naik kelas Dan kita tidak pernah menyatakan mereka Kualitasnya jelek Jadi mereka ini tinggal diverifikasi Jadi proses verifikasi saja Untuk menghanti Proses seleksi yang berupa Tes yang sama dengan rekrutmen yang lainnya Jadi ini luar biasa Ini terobosan baru dari Menpan RB Kategori 2 dan 3 ini THK 2 dan Guru non-PNS Di sekolah negeri yang mengabdi lebih dari 3 tahun Hanya tinggal verifikasi Jadi Bapak Ibu yang merasa Kategori 2 THK 2 dan Kategori 3 Guru non-PNS Di sekolah negeri segera bersiap Mungkin sertifikat Atau keaktifan Ikut organisasi apa Ini segera disiapkan ya Borang-borang prestasi Ini mungkin Mungkin saja ini bisa menjadi bahan penilaian Dari Panselnas Ya tidak mungkin Panselnas itu merekrut guru tanpa ada standar Seperti yang sudah disampaikan di Panja Formasi Kemudian setelah guru kategori 2 dan 3 dapat formasi Kemudian muncullah namanya sisa formasi Nah ini yang akan diisi oleh kategori 4 Oke kategori 4 inilah yang paling Paling Apa istilahnya Kalau istilah buruknya itu mengenaskan sekali ini Oke seperti apa kategori 4 itu Ya guru non-PNS di sekolah negeri Ya masa pengabdiannya lebih kecil dari 3 tahun Ya Lebih dari 3 tahun Kurang dari 3 tahun Sorry ya Kurang dari 3 tahun Nah Kemudian guru swasta Nah ini Gue guru swasta yang sudah sepuh Atau sudah Sudah tua Atau sudah Masih muda ini juga Masuk kategori 4 ya Dianggap sebagai new recruit Lulusan PBG Ini ya Maksudnya itu ya PBG dalam jabatan PBG perajabatan SM3T Yang kemarin gak dapat Bukan gak dapat formasi ya Yang mungkin kemarin gak daftar ya Yang kemarin gak daftar Atau kemarin Ada masalah apa gitu Sehingga gak bisa tes Jadi gak Gak lulus passing grade Pokoknya Nah Kemudian juga Ada guru yang tidak terdaftar Di Dapodik Nah ini Recruitment baru ya Misalkan fresh graduate Baru lulus S1 ini Tentu bisa mendaftar Sesuai dengan ketentuan Kemenpan RB Nah ini Kemungkinannya pasti Tidak mendapatkan afirmasi Passing grade nya akan sangat tinggi ya Sesuai dengan panjang formasi Kemudian penempatan sesuai BKN Jadi Bapak Ibu Guru yang kemarin Gak lulus passing grade Ini Apa ya Kalau istilah Jawa itu Apes gitu Atau gak beruntung Istilahnya Gak beruntung banget Tapi apapun yang terjadi Kita harus mensikapi ini Dengan Dengan bijak ya Gimana kita bisa bertahan hidup Sebagai guru Sebagai guru tentunya ya Entah guru honorer Atau guru apapun yang penting Gimana caranya Dari aturan yang ada Kita mensikapinya Oke Tentu guru yang paling beruntung Pada keputusan ini Adalah guru lulus passing grade Yang belum mendapat formasi Mereka diperjuangkan Beneran mati-matian Dan langsung pemberkasan Jadi Pak Menteri Pak Iwan Kemudian Pak Alex Dari Kemenpan RB Kemudian dari para Komisi 10 DPRR Sangat-sangat memperhatikan Bagaimana guru lulus passing grade ini Segera mendapat formasi Apapun yang terjadi Entah nanti skemanya kewilayah Linearitas Atau apa Tetap di swasta Yang jelas Ini masih digodok-godok Yang perlu kita analisis lagi Gimana kita menanggapi Keputusan ini Kemudian ada guru THK2 Dan guru honorer negeri Yang ngajarnya Lebih dari 3 tahun Jadi selamat ya Pada Para guru muda Yang baru ngajar Ya 4 tahun Dari tahun 2018 2017 Ini sangat-sangat beruntung Karena kenapa Ketika Anda ngajarnya Mulai tahun 2019 Itu adalah Apes lagi Apes lagi Apes lagi Anda adalah dianggap Sebagai rekruit New rekruit Ya new rekruit Anda harus bertarung Mati-matian Untuk mendapatkan Formasi Oke Ini Guru negeri Lebih dari 3 tahun Ini langsung verifikasi Jadi siapkan Berkas-berkasnya Entah itu Ikut lomba Beserta seminar Ini banyak webinar Bisa diikuti Kemungkinannya Karena ini masih Masih awal-awal Atau Segera Segera membutuhkan Maka Lengkapi berkas-berkasnya Lengkapi berkas-berkasnya Sehingga nanti Ini verifikasinya Lancar Tidak sampai Formasi Anda itu Direbut oleh Guru lain Oke Ini sebagai penyemangat Aja ya Gajinya P3K Sangat fantastis Ini saya ambil Dari JPNN Ini PPPK Guru Kediri Kota Kediri Mendapatkan TKD Setara golongan 7 PPPK Sebesar Rp 2647200 Diketahui Gaji pokok Guru PPPK Golongan 9 Untuk S1 Tentunya Setara dengan 3 APNS 2.966.500 Kalau gaji guru Honorer Hanya 500.000 300.000 Ini Gak ada apa-apanya Sama Gaji pokoknya Aja Gitu Ya Selain itu Mereka diberikan Tunjangan Suami istri 2.296.000 Tunjangan Anak 2 orang 118 Tunjangan Beras 289 Tunjangan Funksional 327.000 Nah Ini belum Kalau kita yang Di kota-kota besar Di Jakarta Itu Di beberapa info Ini tunjangan Daerahnya aja Itu sekitar 7 juta Men Masya Allah Luar biasa Ini ya Luar biasa Ini aja Di Kediri Kediri itu Kalau di Jawa Timur Itu masih Daerah banget Ya Bukan di daerah Kota Kalau kita total Semuanya Sekitar 9.600.000 Wah Amazing Kita langsung bisa Credit Fortuner Ini guys Masya Allah Luar biasa Ini Fortuner Jalan Tentunya Oke Tentu ini adalah Para guru yang Tidak beruntung Semoga Anda Bukan bagian dari Guru yang Tidak beruntung Ini ya Segera Berjuang Di PPPK 2022 Yaitu yang pertama Guru serasta yang Tidak lulus Passing Grade PPPK 2021 Anda akan Menjadi New Recruit Nantinya Oke Guru naranegeri Yang lebih Ngajarnya Lebih kecil Daripada 3 tahun Lama Ngabdinya Ini Anak-anak Lulusan 2019 Ini harus Kumenangi Sedih Nanti Kemudian ada Lulusan PPG Wah Yang kemarin Tidak daftar Ini pasti Sangat menangis Atau yang baru Lulus Perajab Ini ya Perajabatan Sudah bayar 10 juta Eh 20 juta Ya Satu semester 10 juta Sudah bayar 20 juta Lulus Ternyata Tidak Dapat Prioritas Kemudian Dari Kemahin Panerb Itu akan Mendapatkan Passing Grade Yang sangat Tinggi Nantinya Wah Luar biasa Dan juga Penempatan Sesuai Dengan BKN Ini sama Dengan Kalau kita Tes BUMN Penempatan Sesuai Dengan BUMN Itu Sendiri Jadi BKN Sebagai Pemberi Kerja Maka Kita Ya Harus Nurut Dengan Pemberi Kerja Tentu Ini Sangat Yang Paling Riskan Tentu Guru Swasta Yang Guru Swasta Yang Jelas Jelas Ingin Perbaikan Ekonomi Harus Hancur Harapannya Di Tahun Ini Ya Kita Tahu Proteksi Yayasannya Akan Sangat Ketat Karena Mereka Nggak Akan Mau Kehilangan Gurunya Lagi Dari Beberapa Info Yang Ada Dari Teman-teman Saya Sudah Dipecat Dari Yayasannya Hanya Sekedar Melamar Ini Hanya Sekedar Mendaftar Belum Lulus Passing Grade Padahal Ada Tiba-tiba Ijasanya Ditahan Untuk Ngambil Ijasa Barat 25 Juta Itu Ada 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 Kemarin Hanya Lulus Passing Grade Harus Apa Namanya Tangan Di Atas Materai Kalau Daftar Lagi Menggunakan Akun Sekolah Untuk Daftar Akan Dikenakan Biaya Yang Cukup Besar Ini Kembali Lagi Mohon Mas Menteri Untuk Guru Swasta Ini Diperhatikan Kasian Banget Terbukti Pada Tahun 2021 Banyak Guru Yang Hanya Melamar Saja Langsung Dipecat Tanpa Perlindungan Dari PGRI IG Dan Kemeng Diput Ristek Jadi Mohon Perlindungan Bagi Organisasi Besar Guru Untuk Melindungi Pekerjaan Mereka Misalkan Guru Umur 40 Tahun Dipecat Ini Mau Kerja Dimana Ngelamar Pabrik Nggak Bisa Ngelamar Kelas Swasta Sekitar Sudah Sudah Susah Oke Prioritas Penempatan Jadi Siapa Dulu Yang Ditempatkan Dan Urtanya Bagaimana Itu Seperti Itu Dan Siapa Yang Beruntung Yang Beruntung Juga Siapa Oke Bisa Kita Analisis Seperti Itu Ini Kita Ambil Suatu Belajaran Atau Hikmah Kira-kira Di Kemudian Hari Kita Harus Melakukan Apa Untuk Mengantisipasi Peraturan Yang Semacam Ini Sebagai Guru Untuk Urusan Baru Silahkan Terus Guru Dengan Gaji Yang Banyak Melimpa Bisa Credit Fortuner Atau Pajeru Itu Kita Harus Melakukan Apa Gitu Kita Tetap Semangat Bapak Ibu Guru Semoga Status Honoral Berubah Menjadi ASN Tahun Ini Terima Kasih Assalamualaikum Wabarakatuh